Intro Hai guys, yuk kita buat tiramisu versi ekonomis Bahan untuk membuat krim kejunya Ada 2 buah kuning telur 4 sendok makan gula halus Dan 170 gram Cream cheese Kita masak dengan sistem double boil Kita isi air Kemudian kita hidupkan kompor Kemudian kita letakkan wajan di atasnya Kita masukkan cream cheese Kemudian kuning telur Dan gula halus Nah ini hasil krim keju yang telah kita masak tadi Kemudian kita sediakan 200 ml air es dan 100 gram whipped cream bubuk Kemudian kita campurkan air es tadi dengan whipped cream bubuk Kemudian kita kocok hingga menambang Nah setelah mengembang seperti ini Kita campurkan dengan adonan cream keju tadi Biar lebih merata setelah kita aduk bisa kita mixer kembali agar merata Nah ini hasilnya Kemudian kita sediakan larutan kopinya Memakai setengah sendok makan kopi tanpa ampas Dua sendok makan gula Dan 150 ml air panas Kemudian kita aduk-aduk Kemudian adonan tadi kita masukkan ke dalam piping bag Kemudian kita sediakan satu pak biskuit egg drop Kita celupkan ke dalam larutan kopi tadi Dan kita susun di wadah Kemudian kita semprotkan adonan tadi Di atas biskuitnya Hingga merata Celup lagi biskuit ke dalam larutan kopi tadi Dan susun kembali di atas adonan Semprot lagi cream keju di atasnya Kemudian ratakan kembali Kemudian kita buat motif dot di atasnya Kemudian kita tamburi bubuk coklat di atasnya Kemudian kita tutup wadah dan kita simpan di kulkas minimal 4 jam hingga set Nah ini hasil tiramisunya setelah saya keluarkan dari kulkas Gak sabaran nih Yuk kita coba Hmm enak Perpaduan rasa Perpaduan rasa antara krim, keju, kopi Dan biskuitnya Lezat sekali Apalagi dimakan dengan suhu dingin begini Sangat enak ya guys Terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen